Jadi buat teman-teman yang pengalaman di pepaya California Yang pepaya bergetah ini sebenarnya kena apa Terus cara penanganannya itu seperti apa Mohon bantuannya teman-teman ya Ini beras mahal ini bagaimana ini Jadi sekali lagi ada yang nanya Pak Desa kok pepayanya bisa pendek-pendek sudah berbuah Jawabannya simple Saya tidak tahu kenapa bisa berbuah Ya yang jelas ini kehendak dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube semuanya dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Walafiyah teman-teman sehat Sehat-sehat dan semuanya sehat lor Buat teman-teman yang sekarang lagi dicoba sakit Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan pada penyakitnya Terus buat teman-teman sekarang lagi dicoba susah rezekinya Mudah-mudahan Allah segera memberikan rezeki yang lancar dan barokah Buat teman-teman sekarang lagi coba Susah dapat pekerjaan Susah dapat jodoh Susah dapat keturunan Mudah-mudahan Allah segera mengabulkan semua yang menjadi harapannya Oke teman-teman ya pada pagi hari ini Kembali lagi saya berada di Kebun Info Desa Channel lor Jadi tentunya ingin mengupdate kondisi terbaru Perkembangan papaya California yang ada di Kebun Info Desa Channel Rasanya sudah beberapa hari ya kita tidak tahu Perkembangan terbaru dari Kebun Info Desa Channel Baik itu lahan satu ataupun lahan dua lor Jadi bagi pemula yang senang nanam papaya California Pengen nanam papaya California Pemula lor ya pemula Bisa nonton Info Desa Channel ya Karena saya berbagi pengalaman secara pribadi Saya juga petani pemula Mencoba budaya papaya California Dengan bekal Ya nonton-nonton Youtube juga lor Ya dulu Pernah sering ngonten di Pak Sugeng Ya ada pengalaman sedikit Ada ilmu yang kita ambil dari Kebun Pak Sugeng lor Jadi teman-teman ya Nanti saya akan update kan Perkembangan papaya California Yang ada di Kebun Info Desa Channel Baik itu lahan satu ataupun lahan dua Nah sekarang saya berada di lahan satu lor Jadi seperti teman-teman lihat Sudah seperti ini lor Ini buah kedua ya setelah kena kemarau dulu Sekarang sudah seperti ini Dan sampai saat ini Belum panen lagi lor ya Belum panen secara banyak ya Kalau cuma satu dua buah ya Hampir tiap hari ada teman-teman Jadi dulu itu sempat Kena kemarau dan kena penyakit lor ya Sampai itu batangnya seperti ini Batangnya sampai seperti ini Dan alhamdulillah sekarang sudah Kembali normal Dibuktikan dengan bisa berbuah laki lor Nah seperti ini contohnya Ini buah-buah yang ketinggalan dulu ya Tuh manisnya luar biasa teman-teman Tuh teman-teman bisa melihat Buahnya juga luar biasa ya Mulai lebat kembali lor Ini teman-teman Jadi sekali lagi bagi petani pemula Yang pengen belajar budidaya papaya California Silahkan nonton info saya channel ya Saya tidak ada setting-settingan Apapun pupuk Apapun obat yang saya gunakan Selalu saya videokan lor Nah hanya kadang kalau teman-teman Nanya lewat Kolom komentar Itu kadang saya agak susah Menjelaskannya Karena Akan cukup panjang nulisnya lor ya Jadi kalau sering nonton Akan tahu sih Sebenarnya kalau nanya pupuk-pupuk apa Ada saya yang digunakan Nah ada semuanya di video Hanya teman-teman mungkin Nontonnya tidak sampai habis Sehingga Tidak tahu lor ya Contohnya pada kali ini Tetap saya akan sharekan Pupuk apa yang saya gunakan ya Kalau Di tahap ini Hampir saya sering menggunakan Mutiara 16-16 lor ya Harganya memang cukup lumayan mahal Tapi karena memang agak susah pupuk Sehingga saya Beli itu ya Beli mutiara 16-16 saja Karena mudah dicari juga kalau itu Tapi kalau mau Dari awal pupuknya Ya pertama pupuk kandang Pupuk kandangnya jenisnya itu Saya pakai ya Kohe ayam Campur Sekam padi lor Terus Ponska Terus Urea Jadi Macem-macem ya Sekarang ini Sudah lama Tidak saya pupuk urea lor Karena memang Langkah Tiap saat cari di kios Tidak ada Ya sudah Kita bertahan dengan Menggunakan Pupuk mutiara 16-16 Kalau ponska kemarin masih Sempat dapat juga Hanya sudah lama juga Tidak saya lakukan pemupukan Menggunakan Ponska ya NPK Ponska Itu saja pupuknya teman-teman Dan perawatannya Ya tetap harus dimaksimalkan Perawatannya lor Itu yang paling penting Dari kebersihan Lahannya Ya Terus Penyakit-penyakitnya Jadi harus Kontinu juga melakukan Penyemprotan Nah kalau saya sendiri Teman-teman Dalam melakukan Penyemprotan itu Tidak Tidak apa ya Tidak per Tidak saja jadwal lor Tidak saja jadwal Ya intinya Kalau saya lihat Sudah kelihatan ada Penyakitnya Misalnya ada Tripnya Terus ada Itu Apa putih-putih itu namanya Kutu Kutu kebul Apa itu Nah itu Kalau sudah ada Seperti itu Nah itu baru Kita lakukan penyemprotan Tidak ada jadwal Tersusun begitu ya Maksudnya tiap minggu Atau 15 sekali Tidak Jadi saya kondisikan saja Kalau mau lebih bagus Sebenarnya harus terjadwal Teman-teman Ya Jadi Kalau teman-teman nonton Videonya Insya Allah Faham Kalau penyemprotannya Ingin Lebih bagus lagi Harus terjadwal Jadi tentunya Mohon doanya Kepada Sahabat Info Desa Channel Agar Terus Pepa yang ada di Kepun Info Desa Channel Bisa Panen Dan Apa Pokoknya bisa panen Melimpah lah Itu intinya Jadi Teman-teman Bisa pantengin terus Cara-cara Saya melakukan Pemupukannya Terus Bagaimana Perawatannya Asal nonton Sampai habis Insya Allah Faham Banyak yang masih bertanya Pupuknya apa Pak Desa Padahal sudah ada di video Hanya Ya Hanya saja Memang saya ini kan bukan konten tutorial Banyak yang bilang katanya Kelamaan ngomongnya Ya Banyak bilang Kelamaan ngomongnya Karena memang Saya bukan konten tutorial Ya Saya bukan konten tutorial Seperti yang konten-konten lainnya Tapi kalau konten-konten tutorial lainnya Itu biasa Saya cuma ngomong doang ya Cuma ngomong saja Tanpa praktek Nah Kalau saya ini Banyak ngomong Karena memang saya bukan konten tutorial Memang Sengaja kegiatan Hari-hari saja lor Kegiatan hari Eh apa Kegiatan saya Sehari-hari yang saya kontenkan Nah kebetulan saya nanam papaya Makanya Ini terus yang saya upload Tuh Teman-teman Ya kan Buah kedua ini ya Jadi kalau yang sudah Sering ngikuti konten saya Pasti tahu ya Dulu pas kena penyakit Seperti apa Modelnya bagaimana Pasti teman-teman Tahu lor Jadi ini masih kita bersyukur Sama Allah subhanahu wa ta'ala ya Pada Apa Pada Allah subhanahu wa ta'ala Masih diberikan Kehidupan ini lor Pada Upayanya ini Kalau kita lihat Pas kemarau dulu Wuhh Seperti tidak Seperti tidak ada harapan ya Tapi alhamdulillah sekarang bisa Kembali normal Menolai normal ya Ya jadi mungkin Mungkin teman-teman yang belum Pernah nonton Info di saya channel Mungkin kok kaget kok Tumbuhnya tidak sama ya Ini ada yang masuk kecil Terus ada yang sudah berbuah Nah teman-teman ini Ini apa Sulaman Ketika kemarau kemarin kan Banyak yang tewas ya Banyak yang tewas Banyak yang tidak terselamatkan Sehingga Saya tanamin kembali lor Jadi Seperti ini kondisinya Terus ini teman-teman Bisa lihat masih Rimbun Karena memang Yang Bantu saya ini Cuma satu orang ya Mas Marsudi saja Jadi beliau itu harus tangani Dua Lahan Nanti di lahan Duanya juga beliau yang tangani Sehingga agak lambat lor Prosesnya Kenapa Cuma satu orang Karena Faktor Ya kembali Anggaran Dana ya Dananya Kembang kempis Belum menghasilkan Sehingga ya Kita kerjakan sesuai kemampuan Anggaran Saja Teman-teman Nah misal Seperti ada ini Teman-teman Lihat ini Tuh Ini Yang coklat-coklat ini Ini biasanya ya Harus Cepat dilakukan penyemprotan Kembali teman-teman Hanya Saya lihat ini Cuma satu pohon Jadi nanti Nunggu lah Tuh Teman-teman bisa melihat Ya intinya Perawatannya Lahan itu Harus Bersih Kalau lahan bersih Itu enak Dipandang mata Bagaimana Bosku Kabar hari ini Alhamdulillah Sehat Luar biasa Ini Kalau bukan Karena Mas Marsudio Sembuh Urusan ini Memang Ada bos Anak-anak buah Eh Bukan anak buah Tapi saya kan Tidak pernah Merasa Jadi bos Bagaimanapun Yang Lumayan Jadi buah kedua ini Lumayan Tuh Kalau kita saksikan Mas Marsudi Biasanya saya ikut Bantu lor Saya itu kalau Nyangkul sekali ya Sampai bisa dapat Sepuluh bedeng Aku itu Cucur Yang parah dulu Sebelah sini lor Banyak yang Tewas ya Tapi Alhamdulillah Sekarang sudah mulai Tumbuh-tumbuh Kembali Hanya masih Banyak yang Tumbang juga Aku heran kok Faktor apanya itu Tanah atau apa Resiko bos Resiko sudah begitulah Semua segala sesuatu Kejadian Kalau ada Pasti ada resikonya bos Begitu Adeh Sengaja Aduh Ini nanti Kita Dari sini Kita ke Kebukalahan satunya ya Sambil nanti Kita lihat Istri Tercintanya Mas Marsudi Yang sedang Panen kangkung Lur Dia bilang Mas Marsudi Istri itu Tidak cukup Dengan cinta Harus Dengan Nafkah Juga Jadi Kemarin Ini Pemumpukan terakhir Kemarin Pakai apa ini Om Terakhir itu Mutiara Mana Mutiara 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 1616 Saya yang Memberi kok Langkah pupuk Iya Ngomong Mutiara saja Mutiara saja Mutiara saja Lupa bos Jadi Sebenarnya kalau Mutiara saja Tidak apa-apa Teman-teman Karena Mutiara juga Sudah gabungan dari Semua pupuk-pupuk yang ada Tapi harganya Sehingga untuk Lumayan Tapi kalau ada Dicampurkan Lebih enak Ili Lebih Ya Iya Tapi Kondisinya Tidak ada Terus Penyemputan terakhir Kemarin Penyemputan apa Penyemputan Anu Hama 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 Trip Trip Banyak Ini kan Tidak ada Ini bersih Terus Semprotnya kemarin Berapa hari Yang baru-baru Satu minggu Kalau kita Di sini kan Sesuai Dikondisikan Bukan Tiap Tidak terjadwal Secara khusus Tidak 15 hari Pokoknya Dilihat Kalau penyakitnya Sudah mulai ada Baru semprot Begitu saja Tapi ya Intinya Di kebun Pasti Biar satu orang Pasti ada Tiap hari Ada orang Begitu Intinya Kalau mau Bener-bener Harus rutin Harus rutin Apa Ini Lili Pokoknya Setiap Manus Gitu Tapi Alhamdulillah Bersih Bersih Yang penting Saya punya istri Sayang Sama suami Begitu Orang lain Bilang apa Terserah Terima kasih Itu bersih Bersih Jadi Habis ini Habis kita Lakukan Penyiangan Seperti ini Nanti kita Pupuk Teman-teman Jadi Yang perlu Diperhatikan Juga Harus Tetap Dilakukan Penyortiran Kalau mau Bagus Teman-teman Tapi Pemroningan juga itu Banyak versi Ada yang bilang Tidak boleh dilakukan Ada yang bilang Harus dilakukan Tapi kalau disini Saya lakukan Sebenarnya Kalau memang Lebih bagusnya Daun-daun Tuhanya saja Tapi kita ini Karena terlalu rimbun Biar daun muda Saya sikat Ya memang Jadi kalau di Proning itu Buahnya itu Juga bisa Membengkak besar Jadi teman-teman Nanti bisa lihat Yang di belakang Rumah saya Itu Tidak pernah Di Proning Akhirnya Buahnya juga Kecil-kecil Lebih tapi Kecil-kecil Makanya saya punya Om yang nanam itu Heran Kok punya Besar-besar Buahnya Seperti ini Kalau cuma Satu pohon Dua pohon Nanam itu Biar tidak dirawat Dan siapa Itu pas Lebih buahnya Buah Besar Buh Gede nih Memang Tidak ada yang Perlu disorter Disini Tidak terasa Videonya sudah 18 menit Teman-teman Terus Tuh Teman-teman Bisa lihat Sendirikan Buahnya Teman-teman Buh 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 Eh Iya Kemarin Saya buangi Memang Sampai ke atas Jika masih ada Oke teman-teman Sekarang kita Lanjut Di Lahan Dua Nanti Kalau kita Kelamaan Disini Lahan Dua Tidak kebagian Tuh Kalau bersih Begini Enak Dipandang Mata Yang mana Sampai Ikut saya Kesana Kelahan Dua Dipandu 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 Sini Tuh Nanti Kerja Gampang 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 kasih apa ya bisa disemprot menggunakan MKP gandasil B juga dia bilang Mas Marsudi intinya tanamannya harus disayang ya kalau tanamannya disayang diperhatikan perawatannya Insyaallah tanamannya juga akan mengerti kepada petaninya pokoknya intinya lor semua tidak lepas dari kuasa ilahi intinya tetap harus kita barengin dengan doa usaha ya karena semua yang memberikan itu ya yang di atas ya Allah yang memberikan lor mau pepayanya kita bagus jelek itu ya Allah walaupun kita sudah bekerja keras berusaha maksimal tapi kalau Allah belum mengizinkan untuk bagus ya ya belum bagus teman-teman ya tuh sampai seperti ini koncok-koncok bisa melihat sendiri tuh aku bingung dan buah ini model ya lor tuh yang mati ini baru kita sulami ya ini teman-teman pokoknya ini tentunya ini berkat juga doa dari sahabat input desa semuanya yakin percaya tanpa doa ya susah teman-teman ya intinya itu tinggal yang di atas saja hanya kita sebagai manusia tetap harus berupaya harus tetap berusaha itu Oke sekarang kita langsung ke lahan dua tuh buahnya teman-teman ya besar ini yang bagus sekali teman-teman panjangnya jadi habis hujan teras disini sehingga lahannya juga basah ya tuh paret-paretnya ini ya ada sedikit kenangan air nah sebenarnya yang seperti ini harus kita hindari teman-teman tapi Alhamdulillah di tempat saya ini cepat hilang ya terus ini yang seperti ini teman-teman ini saya juga masih bingung kemarin yang seperti ini coba dilakukan penyemprotan dengan Nordog ya hilang ini getah-getahnya hilang ini jadi buat teman-teman yang pengalaman di pepaya California yang pepaya bergetah ini sebenarnya kena apa terus cara penangannya penanganannya itu seperti apa mohon bantuannya teman-teman ya mohon ilmunya supaya saya bisa terapkan disini saya juga bingung ini cara ngatasinya ini tuh buahnya bagus aduh aduh hampir jatuh ya buahnya bagus teman-teman ya maksudnya dalamnya isi dalamnya ini tetap bagus kalau masa juga bagus kalau matang tapi enggak enggak enak dipandang mata ini kalau begini nih jadi buat teman-teman yang ahli di bidang pepaya California sekali lagi saya mohon ilmunya mohon sarannya kalau yang bergetah seperti ini nih cara pencegahnya supaya tidak bergetah terus ini dikasih apa mohon komentar ya ke saya agar bisa saya coba teman-teman ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya nanti atas komentarnya tentang ini lor ya tuh waktunya durasinya sudah 24 menit ya kita belum di lahan dua lor sekali lagi yang perlu diperhatikan teman-teman ya untuk paritnya itu harus air itu harus diatur supaya tidak eh tergenang ya karena itu juga akan menyebabkan pepaya tidak akan bisa maksimal jika ada banyak genangan air yang lama keringnya ya sekarang kita ke lahan dua kondisi lahan dua seperti ini lor ya jadi suaminya di lahan satu istrinya di lahan dua tuh di lahan dua kondisinya seperti ini ini ada tanamannya Mas Marsudi kangkung tuh kangkungnya full juga luar biasa lemuni lor jadi sekarang ini kurang lebih jam setengah sembilan teman-teman ini kemarin hujan deras tapi Alhamdulillah juga eh lahannya bagus ya ada genangan-genangan sedikit tapi saya rasa tidak pengaruh sekali lagi teman-teman ya pada pagi hari ini saya coba ngonten kembali di kebun info di saya channel yang lahan satu dan lahan dua dan untuk lahan dua perkembangannya seperti ini teman-teman teman-teman juga sudah bisa melihat dan mohon maaf ya ngontennya disini disini terus karena ngonten di tempat warga saya itu sekarang sudah agak saya kurangi karena ada orang-orang juga yang memang selalu berpikiran negatif terhadap saya andalannya itu selalu ngomong ah kamu itu diperalat pak desa pak desa itu ngonten cari uang seperti itu teman-teman jadi saya juga akhir-akhir ini juga mulai males ke tempat warga saya tapi tetap akan saya konten kan lor orang-orang yang memang kalau di konten tidak terlalu banyak ngomong ya kalau saya ngonten terus orangnya petannya banyak ngomong itu sudah enggak suka nah padahal saya ngonten ini ya intinya satu agar bisa ketemu-ketemu warga saya ya bisa akrab dengan warga tapi terus disalah artikan ya kalau masalah adsen lor saya sendiri itu sekarang ya kewalahan mau kewalahan apa dalam satu bulan adsen yang masuk gaji yang masuk itu cuman 800 ribu itu teman-teman ya kalau dibanding dengan operasional saya jalan keliling itu enggak dibanding tapi saya tidak nyari itunya sih tidak nyari adsennya tapi saya lebih ke pengen dekat dengan warga saya tapi kemudian banyak yang menyalah artikan bahwa saya memanfaatkan warga-warga saya untuk saya jadikan narasumber akhirnya saya mulai males-males ngonten lor ya dan sehingga saya ngontennya lebih banyak ke kebun saya sendiri nah terus informasi juga yang belum tahu ini saya nanam ini teman-temannya ini kan banyak biayanya tapi saya ini dibiayai lor dibantu biaya dari Malaysia Ibu Eva ya jadi ini yang mensupport dananya ini Ibu Eva lor pokoknya kita doakan beliau tetap sehat selalu ya bagian sini masih rimbun juga kalau untuk buah Alhamdulillah sudah berbuah semuanya teman-teman di sini kurang subur ya karena memang faktor pupuk pupuk lor pupuknya kurang tapi ini besarnya ini teman-teman tuh besar sekali ya batangnya ini sampai ke atas ini enggak sampai satu meter enggak sampai satu satu meter ya uh pokoknya sampai ke sana itu sudah Alhamdulillah berbuah semua semuanya walaupun masih kecil-kecil ini termasuk pertumbuhan yang tidak normal teman-teman ya kenapa saya katakan tidak normal kalau sempat terserang kemarau panjang sehingga batangnya juga masih kecil-kecil tapi ini juga masih saya lakukan upaya diusahakan agar bisa normal kembali nah yang dibagian sini Alhamdulillah nih lumayan normal ya batangnya juga besar-besar lor dia dan dia yang dapat membuatnya terpenuh iya saya tidak membuatnya apa-apa sehingga apa yang ada diusahakan yang jika ialah kita bahwa rumpur saya tidak selesai saya tidak akan membahir atau tidak apas saya tidak tahu Tuh teman-teman Nah ini Sayurnya mas Marsudi Tuh Pokoknya lumunepoli lor Jadi beliau Nanam ya Beliau itu fokus nanam Kalau saya lagi butuh Tenaga untuk mengerjakan Baru saya suruh kerja Jadi yang menghitung harinya Beliau sendiri lor Karena beliau juga Mengondisikan Kalau lagi Lahan tanamnya Belum Belum ada Beliau fokus ke nanam Sayur Bayam, cangkung Nah sekarang ini ditambah kacang Ini kacang apa? Eh Kacang apa ini? Loh kok ini caramu? Nah cara nanam kacangnya ini Buh aneh kok Jadi berapa baris ini Nanti disini itu Kita akan lihat pemandangan kacang panjang juga lor ya Yuk Tuh teman-teman Sekarang sudah bisa melihat lahan satu Lahan dua Tuh Intinya Mohon doanya ya Bada sahabatin bodysa channel Oh ditumpang sari ini Jadi ada kacangnya dan Ditanamkan kangkung juga Nah ini Yang disini istrinya yang dikasih tugas untuk nyabutnya lor Ini campur bayam-bayam nih Bayu mbak Rencana ambil berapa ikat? 200 Bila? 200 Rencana ambil 200 ikat Harganya berapa? Urung ngerti tadi saya murah Samain kok urung ngerti terus kipi itu? Ya lah kit Ya put kok Ya yang kemarin Ya lah kipi ini bisa iki Kok kemarin sudah ambil? Yes Malah perang ikat? Kipi ini satu sekat Jadi kemarin dapat 150 Sambia mbak samain pak ikitok? Kay Ya iku Kono kono Ikitok ini? Ikitok oleh satu sekat? Ya mbak ibu dapet iku maang kabet Uga yang kemarin Ya untuk satu sekat dua bedeng Dua bedeng ini 150 Orang bedeng ini? Ya Oh lehaknya berarti ya? Karena ini batangnya besar-besar lor Pep Batangnya gede-gede Batangnya gede-gede Nah iya batangnya gede-gede kan Akeh tahun tila nih Cepat oleh Akeh Yang kemarin berarti belum dikasih uang juga Jadi sudah 150 ikat Terus ini tambah mau ambil Rencana 200 ikat Sudah dapat 150 Tadi jam berapa sampai datangnya? Belum jam 6 Belum jam 6 Ini beras mahal ini bagaimana ini? Bapak desa mboh Mboh Sebenarnya enggak apa-apa juga sih beras mahal Nah supaya petaninya yang nanam padi juga itu lho senang Senang-senang aja Tapi ya lo koyokin ikin dewek ya pilih Sekarang yang beli kangungnya samen kalau mahal juga ya kasihan juga Kalau saya larang ada karawan Ini kok sembako larang Sayurnya murang Berapakah sekarang? Berapakah sekarang 1.500? Dari saya ibu pak desa Eh? Ini pasti orang murah pak desa Gak rukai Ini enggak apa-apa 5 ribu kalau pak desa Ya kalau 150 ikat 150 ribu Sudah dapat berapa kilo? Eh Enggak ngomong? Hujumu sedap ya perempukai beras Hujumu Beras larang jadi nih Tapi ya ngomong ada desa Lepu ya Ini bagian jatah Yang diwari untuk datang Takkan dah nih Pak desa ucud dikei Pak mas ucud dikei beras Ngomong ada pak desa ucud dikei Oh ya wes nih Pak desa ucud kerja keras Eh? Kamu jatuh yang kei Iya gampang Tenggu ayah gajan lah Yutuh ke beras Pokoknya intinya sepenting Sampai masih makan beras ya Saya masih tenang saya Berarti alhamdulillah Saya makan beras ya Alhamdulillah Memang orang perempuan Aku loh ya rata untuk kusaksakan Gak pernah beli saksakan Paling yuk Sampai 5 kg 5 kg gue Oh ini sampai 5 kg Aku paling patang liter Terlalu liter Ya apa-apa tuh Tuh tanamannya lor Lor Eh? Moh Orang Kok kurang jatah gitu Ke beras Ngomong apa Ip Ngomongnya ngelung-ngelung ini kok Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi saya kalau ingin ya Ambil aja Eh? Apa nih? Wess kurang seket Langdi wangi disek Tuh teman-teman ya Bisa lihat Pendek-pendek Kok bisa pendek Pak Desa? Jawabannya simple Aku yurang ngerti Jadi sekali lagi Ada yang nanya Pak Desa Kok pepayanya bisa pendek-pendek Sudah berbuah Jawabannya simple Saya tidak tahu Kenapa bisa berbuah Ya yang jelas ini Kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tapi kemungkinan juga Faktor dari bibit lor ya Karena di lahan Satu juga Pendek sudah berbuah Dan Yakin Percaya juga mungkin Faktor Dari bibitnya yang memang Jenis pendek ya Banyak yang nanya Jenis apa bibitnya Pak Desa? Saya juga tidak tahu Karena ini Yang bikin bibit ini Faktor belinya ya Jenis kayak Papaya California lor Tapi tidak tahu Yang F berapa dia beli Kemudian ditanam Panen Panenannya itu Dijadikan bibit Ya Bibitnya ditanam Panen Dijadikan bibit lagi Jadi ini Sudah F sebelah sini lor Tidak tahu F berapa lagi Sudah banyak F nya ini Oke teman-teman ya Ini karena saya sudah capek ngomong lor Dari tadi ngomong sendiri Seperti Wongedan Karena sumbernya jauh-jauh Jadi saya ngomong sendiri lor Mohon maaf yang Bosan dengan konten-konten saya Dan mohon maaf Saya belum bisa kembali lagi Hadir ke kebun-kebun warga saya Oke Tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe Tetap support info saya channel Jangan lupa di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!